oke halo semua balik lagi di rekomendasi mingguan jadi kita perhatiin saham yang menarik untuk minggu depan ya nah pertama kita lihat IHSG dulu IHSG ini ada satu resisten ya kalau kita perhatiin di daerah sini oke nah kemarin sempat coba untuk break tapi gagal terus turun lagi jadi minggu depan ada dua kemungkinan kalau misalnya IHSG bisa break langsung ke atas itu akan baik atau kemungkinan yang kedua IHSG bisa dites lagi kebawah nah kalau diperhatiin sekarang IHSG sebenarnya overall masih uptrend ya dia bikin high low high low lagi high low lagi nah seharusnya kalau IHSG mau ngetes harusnya dia bikin another high low oke jadi ini untuk IHSG minggu depan kita lihat apakah bisa break kalau misalnya nggak bisa ya kemungkinan masih bakal saya di sini-sini aja nah untuk rekomendasi minggu ke depan ada lima saham yang pertama BBRI nah kalau kita perhatiin 4 hari terakhir BBRI naiknya lumayan signifikan lumayan bagus kita lihat volume-nya juga lumayan cakep ya kalau rainfall juga bagus kalau kita perhatiin kita tarik sebuah garis dari high nya ke sini ya udah di break juga MR20 juga udah dilewatin bagus secara MACD stokastik masih menghadap ke atas MACD juga baru berpotongan ini masih menarik sebenarnya kita spekulasi untuk minggu depan kita cari entry point oke nah BBRI kita jaga di MR20 nya aja ya di 3730 sampai dengan Fibonacci yang 618 jangan dikejar di atas 3780 oke kita cut loss kalau dia break di bawah MR20 ya kita cut loss di sekitar ya 3670 oke terus TP1 kita set ini terlalu tipis nah di resisten pertama 3950 dan juga 4120 oke itu untuk BBRI yang kedua saham yang bank juga cuma agak sedikit lucu-lucu BBYB kenapa menarik ini ini sideways terus kita perhatiin juga kalau kita gambar sebuah garis trendline ya masih uptrend ini harusnya bisa ngetes kesini lagi terus juga dengan atas ini bisa membentuk sebuah simetrical triangle ya jadi kalau bisa dari sini mantul break ke atas ini menarik atau kita jaga trendlinenya jangan sampai dia break ke bawah oke nah BBB sendiri kita gambar Fibonacci nya dari low ke high ya tarik sini ya di sini oke nah kita besarin oke kita boleh entry di 1420 sampai dengan 1460 oke kita cut loss kalau dia break di bawah kita kalau di 1390 aja kalau dia break ke bawah garis trendline ya berarti kalau ke 1390 ini di sekitar 4% lebih oke enggak masalah oke tp1 kalau kita masuk di 1450-1460 ya tp1 di 1530 tp2 di 1615 oke yang ketiga era sendiri kalau kita perhatiin ini lagi retest ya ini kalau kita tarik garis trendline ke bawah oke nah ini lagi retest kemarin masih menarik menurut gue masih menarik terus kalau kita gambar Fibonacci nya dari low ke high ya pas juga di support ya oke ini masih menarik kalau menurut gue era kita boleh entry di 600 sampai dengan 620 cut loss beberapa tik di bawah kita cut loss di 590 tp1 terlalu deket kita set di 650 dan juga 675 oke itu yang ketiga yang ketiga ada MLPL nah MLPL kalau kita perhatiin secara trend juga masih menarik ya kita tarik garis nah masih uptrend overall masih uptrend kita tarik support terdekatnya sih ada di sekitar ini ya 560 ya oke jadi kita boleh entry MLPL di 560 sampai dengan yang resisten kemarin 580 50 oke kalau kita set kalau dia break di bawah sini ya berarti di sekitar 555 tp1 kita cek dengan Fibonacci gambar dari low ke high oke 580 kita masuk next target ada di nah di 600 dulu baru 630 tp1 600 tp2 630 oke yang terakhir di perkapalan SMJR nah SMJR masih sideways cuma kalau gue lihat sih kita bisa spekulasi untuk sideways yang untuk trading sideways sebanyak weakness nah kita tarik support terdekatnya nah disini oke 605 atau belakang sih yang paling deket sini 615 oke kita nggak usah baik terlalu tinggi kita baik di 615 sampai dengan ya di ma20 635 kalau sekolah bikin new low berarti 610 closing kayak biasa nah 635 tp1 kita set di 670 dan tp2 kita set di oke 700 nah itu aja untuk 5 salam rekomendasi minggu depan ya perhatiin resiko masing-masing jangan masuk terlalu gede karena kenapa kalau kita lihat ihsg masih dia daerah jadi jangan buru-buruh jangan terlalu di swing sampai dia bisa break ini baru menarik oke gitu aja salam cuan selamat menarik selamat menarik rafatiin resiko